Al-Qudsu lana, wal-haqtu lana, an-nasru lana, lahnul alimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita lanjutkan lagi Bimbingan Olimpiada Matematika Masih dengan materi aljabar Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang Ketakamahan yang terkenal Pada pertemuan pertama, kita membahas tentang Ketakamahan HMGM Aromatic and Geometry Mean Inequality Dan pertemuan kedua, kita sudah membahas juga tentang Ketakamahan HMGM Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan Submateri yang baru, yaitu tentang Volinomial atau suku banyak Nah, volinomial ini saya bagi menjadi Empat bagian Yang pertama adalah volinomial pertama Yaitu kita akan bahas tentang teori misi sisa dan teorema Faktor Kemudian, volinomial kedua yang kita bahas adalah Teorema Vita Kemudian, yang ketiga, volinomial ketiga yang kita bahas adalah Teorema De Moffier Dan yang terakhir adalah Volinomial keempat yang kita akan bahas adalah tentang Teorema atau rumus Newton-Gerard Oke, kita mulai saja dengan teorema sisa dan teorema fakta Tapi sebelumnya, kita ulang-ulang dulu Apa pengertian polinomial atau suku banyak Diberikan bilangan asli N Dan didefinisikan X X sama dengan AN Kali X pangkat N Plus AN-1 Kali X pangkat N-1 Plus Bla-bla-bla Sampai A1 kali X Plus ANO Untuk setiap AN Anggota himpunan Semua bilangan kompleks Dimana AN, AN-1 Dan seluruh sampai ANO Itu juga adalah bilangan kompleks Dan AN-nya itu tidak sama dengan 0 Adalah merupakan polinom Yang berderajat N Jadi polinom ini Ya, polinom P ini Membuat derajat N Dimana AN-nya tidak sama dengan 0 Lanjutnya Polinom P disebut polinom Monik Polinom Monik Jika AN sama dengan 1 Jadi Koepisien 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 awalnya Itu leading koepisiennya Itu adalah AN sama dengan 1 Maka disebut adalah polinom Monik Contohnya FX sama dengan I pangkat 3 Min 2 I pangkat 2 Plus 3 Disebut polinom Monik Yang berderajat 3 Karena pangkat 3 Karena pangkat 3 Di sini adalah 3 Kemudian Kita Definisikan juga akar polinom Bilangan kompleks Alpa disebut dengan akar polinom Dari PX Jika Nilai P di alpha Atau P alpha Itu sama dengan 0 Contohnya misalnya Satu adalah akar Daripada polinom PX sama dengan X pangkat 3 Min 1 Karena apa? Karena persatunya Sama dengan 0 Kemudian Definisi dari faktor Polinom Polinom HX Disebut faktor polinom PX Jika ada polinom GX Sehingga PX sama dengan HX dikali GX Sedangkan Jika HX Itu sama dengan X min alpha Alpha adalah Suatu bilangan kompleks Di polinom HX Itu berupa X min alpha Maka disebut Faktor linear Daripada Polinom PX Contohnya adalah X min 3 Merupakan faktor linear Daripada polinom E kawadrat Min 2 X Jadi E min 3 ini Dapat diatakan Sebagai X min 3 Dikali X plus 1 Misalkan Polinom PX Dibagi dengan Suatu polinom Berderajat 1 E min alpha Maka kita akan Menemukan dengan Tunggal Yaitu Polinom GX Dan Bilangan kompleks R Juga dengan tunggal Sehingga PX sama dengan E min alpha Kali GX plus R Untuk Suatu Ya Diatakan tadi PX ini Tunggal Untuk suatu polinom PX Dan R Itu adalah Penang kompleks Kemudian E min alpha Ini disebut dengan Pembagi Dan kemudian PX disebut dengan Hasil bagi Dan R Disebut dengan Sisa Kemudian Sudah saatnya Masuk kepada Teori masisah Apa itu Teori masisah Bunyinya Sisa Hasil Pembagian PX oleh E min alpha Sama dengan P alpha Kita tahu Kita tahu tadi Kalau PX Dibagi dengan E min alpha Maka kita dapat Menemukan dengan Tunggal GX Dan R Penang kompleks Sehingga PX sama dengan E min alpha Dikali GX plus R Maka yang kita Buktikan Itu adalah Sisa Pembagiannya Di sini Yaitu R ini Kita harus Buktikan Sama dengan P alpha Kita Sotusikan Saja Kita ganti X nya dengan Alpha Sehingga kita P alpha Sama dengan Alpha Kurang alpha Kali Ki alpha Alpha Kurang alpha Nol Ditambah R Sehingga kita Peroleh apa P alpha Sama dengan R Sehingga kita Peroleh Sisa Pembagian PX Oleh X min alpha Tidak lain Daripada P alpha Kita linci lagi Sifat Kita linci lagi Buktinya X itu kan Sama dengan I min alpha Kali E plus R Maka Kalau kita Sotusikan X Dengan alpha Kita putusnya Apa P alpha Sama dengan Sama dengan R Maka bukti selesai Kemudian kita lanjutkan Dengan Tau lima faktor Oke Kita berikan Contoh dulu Penggunaan Tema sisa Sisa Pembagian F Polinom F Yaitu X3 Min 2 X min 3 Kalau dibagi X plus 1 Apa Maka Menurut Tema sisa Maka Sisa Daripada Pembagian F Oleh X plus 1 Tidak lain Daripada F Min 1 F Min 1 Kita perlu F Min 1 Sama dengan Min 2 Jadi Sisa Pembagian F X Oleh X plus 1 Adalah F Min 1 Yang tak lain Yaitu Min 2 Kemudian Kita masuk Kepada Tereo faktor Oke X min alpha Merupakan faktor Polinom P X Jika P Alpha Sama dengan 0 Oke Seperti yang Sudah-sudah Kalau kita Menemukan Jika Dan Jika Maka Kita harus Buktikan Dari Arah kiri Ke kanan Kanan Ke kiri Mulai Dari Kiri Kanan Jika Diketahui X min alpha Faktor Polinom P Ya Kemudian Kita Buktikan Alpha Sama dengan 0 Kemudian Dari Kanan Kiri Kalau Diketahui Alpha Sama dengan 0 Kita Buktikan X min Alpha Faktor Polinom P Oke Dari Polinom P Maka Menurut Definisi Daripada Faktor Maka Kita Menemukan Menemukan Suatu Polinom Ya Sehingga PX Sama dengan X min Alpha Dikali KX Oleh Karena Itu Dengan Menstitusikan Nilai Alpha Ke X Ini Kita Peroleh Apa Kita Peroleh Adalah P Alpha Sama Dengan 0 Jadi X min Alpha Pada Polinom PX Maka Kita Dapat Menukar Dengan Tunggal Polinom KX Sehingga PX Sama dengan X min Alpha Dikali KX Dengan Menstitusikan X Dengan Alpha Kita Peroleh Apa P Alpha Sama dengan Alpha Kurang Alpha KX Alpha Kurang Apa 0 Sehingga Kita Peroleh P Alpha Sama Dengan 0 Dan Dari Kanan Kiri Jika Diketahui P Alpha Sama Dengan 0 Artinya Apa Disini Kalau P Alpha Sama Dengan 0 Artinya R Sama Dengan 0 Sisa Pembagian Sisa Pembagian PX Oleh X Min Alpha Itu Bersisa 0 Akibatnya Apa PX Sama Dengan X Min Alpha Dikali X Karena Disini Sisanya Atau R Sama Dengan 0 Maka Sesuai Dengan Definisi Daripada Faktor Dari VX Itu Kita Dapat Menemukan Yaitu Sehingga VX Sama X Min Alpha Yang Kata Lain Adalah Faktor Daripada Polinom VX Bukti Selesai Oke Kita Lanjutkan Kepada Pembahasan Soal Olimpia Dan Matematika Yang Pertama Adalah Soal Soal Yang Berasal Daripada OSK Tahun 2016 Yang Bunyinya Misalkan A Ini Adalah Bilangan Real Sehingga Pelinom BX Yaitu X Angkat 4 Plus BX Plus 4 X Plus A Itu Habis Dibagi X C Kuadrat Dimana C Ini Adalah Suatu Bilangan Real Tentukan Nilai A Jadi X C Kuadrat Ini Adalah Faktor Daripada BX Akibatnya Karena X Min C Kuadrat Adalah Faktor Daripada BX Maka X Min C Adalah Faktor Linear Jadi X Min C Adalah Faktor Linear Daripada BX Jadi Kalau demikian Karena X Min C Faktor Linear Daripada BX Maka C Ini Adalah Akar Daripada Polinom BX Jadi Akibatnya Apa Karena Dia Akar Polinom Daripada BX Menurut Teorema Faktor Maka BC Itu Harus Sama Dengan 0 Jadi Kita Dapatkan BC Sama Dengan 0 Jadi BC Sama Dengan 0 Jadi Kita Dapatkan C Pangkat 4 Plus 4 C Plus A Sama Dengan 0 Dari Sini Kita Dapatkan Nilai A Yaitu Min Dalam Kurang C 4 Plus 4 C Dan Juga Harus Diketahui Bahwa Disini Karena Tadi X Min C Kuadrat Merupakan Faktor Daripada BX Ya Maka BX Ini Memiliki Dua akar Yang Sama Yaitu X1 Sama Dengan C X2 Sama Dengan C Oke Dengan Menggunakan Skema Horner Kita Akan Mencari Sisa Pembagian X Dibagi X C Kita Jalankan Saja Dengan Menggunakan Skema Horner Jadi 1 Diturunkan 1 C 1 C C Ditambah 0 C C C X 0 Tambah C X Jadi Kita Peroleh Hasil Pembagian PX Oleh X Min C Adalah X Pangkat 3 Karena Tadi X Adalah X Pangkat 4 Maka Hasil Pembagian Adalah X Pangkat 4 X Pangkat 3 Plus C Pangkat 2 Plus C Pangkat X Sekali Lagi Hasil Pembagian PX Oleh X Min C Adalah X Pangkat 3 Plus CX Kwadrat Plus C Kwadrat T Kemudian Hasil Pembagian PX Oleh X Min C Ini Pasti Habis Juga Dibagi X Min C Karena Kita Ketahui PX Tadi Memiliki Dua Akar Yang Sama Yaitu X Sama C E2 Sama C Kita Jalankan Lagi Kita Jalankan Lagi Satu Diturunkan Satu C Kali Satu C C Tama C 2 C C Kali 2 C 2 C Kwadrat E2 Kwadrat 3 C Kwadrat Maka Maka 4 C C H Sama Sama Dengan Perkalian Daripada Faktor 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 Yaitu X Min C Kwadrat Kita Jawabkan X Kwadrat Min 2 C X plus 3 check order. Oke, sekarang kita tinggal mencari nilai C saja. Karena nilai A yang kita cari itu tergantung dengan nilai C, hanya nilai C. Maka kita perhatikan di sini, koepisien daripada X di ruas kiri adalah 4. Oleh karena itu, koepisien di ruas kanan pun harus berlilai 4 juga. Jadi di sini nilai 4, koepisien daripada X. Kemudian kita cari di sini koepisien daripada X di sebelah kanan. Yaitu min 2C dikali 3C kuadrat, min 6C pangkat 3. Kemudian C kuadrat dikali 2C, yaitu 2C pangkat 3. Akibatnya 4 sama dengan min 6C pangkat 3 ditambah 2C pangkat 3 diperoleh apa? Min 4C pangkat 3 sama dengan 4. Akibatnya C pangkat 3 sama dengan min 1. Dan akibatnya C sama dengan min 1. Dengan demikian, kita dapat langsung menghitung nilai A yang dicari. Itu kita sudah ketahui tadi nilai A itu adalah min. Dalam kurun C pangkat 4 plus 4C. Akibatnya, kita suksesikan nilai C sama dengan min 1. Min 1 pangkat 4, 1. Min 1 kali 4, min 4. Jadi sama dengan 3. Oleh karena itu, nilai A adalah sama dengan 3. Oke, kita lanjut kepada soal kedua. Soal kedua itu berasal dari OSP tahun 2010 atau dari Olimpiade Matematika di kanada tahun 1984 yang disebut dengan CMO, Canadian Mathematics Soalnya kebetulan sama. Karena disini sudah pasti ya. Ya, OSP 2010 mengambil dari CMO 1984. Soalnya berbunyi. Diberikan bilangan real ABCD sehingga polinom PX sama dengan P4 plus A3 plus M2 plus C plus B miliki sifat P1 sama dengan 10, P2 sama dengan 20, P3 sama dengan 30. Oleh P12, kita pakai min 8 plus 10. Kita tampak disini P1 sama dengan 10, P2 sama dengan 20, P3 sama dengan 30. Terpulang. Jadi hanya untuk ya, dijamin hanya untuk bilangan-bilangan 1, 2, 3 saja yang berpulang seperti ini. Pola P1 sama dengan 10, P2 sama dengan 20, P3 sama dengan 30. Sedangkan bilangan-bilangan yang lainnya tidak ada jaminan. Jadi disini, kita harus membentuk sebuah polinom baru yang dibentuk dari polinom yang lama yaitu PX sehingga katakanlah polinom yang baru itu adalah polinom EPIC sehingga berakibat yaitu 1, 2, momen 3 ini merupakan akar-akar daripada polinom yang baru itu EPIC. Dan kata lain, jadi X min 1, X min 2, X min 3 itu adalah faktor-faktor daripada polinom EPIC ini. Jadi sekarang bagaimana bentuk daripada rumus EPIC tadi. Jadi perhatikan disini, F1 sama dengan 10, P2 sama dengan 20, P3 sama dengan 30, artinya P1 dikurang 10 adalah 0, P2 dikurang 20 adalah 0, P3 kurang 30 adalah 0. Dengan bentuk seperti ini, maka kita dapat membentuk sebuah polinom baru katakanlah EPIC. Jadi kita bentuk polinom baru EPIC sama dengan PX dikurang 10X. jadi kita dapat bentuk sebuah polinom baru atau fungsi dengan rumus EPIC sama dengan PX kurang 10X. Nah disini kita lihat karena pada PX tadi, PX tadi adalah polinom yang berderajat keempat, ya di, akar tertingginya empat disini, dengan kopisiennya adalah 1, jadi PX ini adalah termasuk polinom monik, dengan leading kopisiennya 1. Karena tadi, kalau kita institusikan ke 1, P1 sama dengan P1 kurang 10 sama dengan 0, P2 sama dengan P2 kurang 20 sama dengan 0, P3 sama dengan P3 kurang 30 sama dengan 0, akibatnya apa? Akibatnya 1, 2, 3 itu adalah apa? adalah akar-akar dari polinom EPIC. EPIC ini sudah jelas pasti juga berderajat 4, ya. Karena di luas kanan, dari EPIC sama dengan PX minus 10X, ya, PX ini adalah polinom berderajat 4, sedangkan 10X ini adalah polinom berderajat 1. Sudah pasti, ya, EPIC-nya ini pasti juga berderajat 4 dengan leading kopisiennya sama dengan 1. Karena tadi 1, 2, 3 adalah akar-akar daripada akar-akar daripada polinom EPIC, maka menurut terima faktor, maka X1, X-2, X-1, X-2, X-3, itu adalah faktor-faktor linear daripada EPIC. Karena tadi, EPIC ini berderajat 4, maka kita maka pasti 3- ada faktor linear lain, katakan X- min K, untuk suatu K yang merupakan juga faktor linear daripada EPIC. Karena kita ketahui tadi, EPIC ini juga berderajat 4. Kita ketenis saja, kita rinci F1, F2, F3 sama dengan 0 jelas. Kemudian, akibatnya 1, 2, 3 adalah akar-akar EPIC. Nah, menurut terima faktor, maka X1, X- min 2, X- min 3 adalah faktor-faktor linear EPIC. Akibatnya apa? Maka EPIC ini dapat dinyatakan dalam perkalian X- min 1, kali X- min 2, kali X- min 3, kali X- min K. Kenapa di sini koficiennya 1? Karena tadi, ya, PX tadi memiliki leading koficien 1. Kenapa di sini dikali lagi dengan X- min K? Karena di sini, PX ini berderajat 4, pasti, ya, karena sudah diketahui tadi bahwa belajar dia berderajat 4, maka EPIC juga belajar 4. Dan, tiga faktor linear dari EPIC, SUB, X- satu, ya, minggu, M-3, maka pasti juga faktor yang lainnya juga pasti linear, dengan K adalah bilangan real. Tidak mungkin bilangan kompleks yang bukan real, karena sudah diketahui, koficien-koficien daripada PX ini adalah H, adalah semua real, dan akar-akarnya pun real, maka ini adalah suatu bilangan real. Jadi kita peroleh FX sama dengan X-1 kali X-2 kali X-3 kali X-K kita kembali ya, kepada yang ditanyakan, yang ditanyakan adalah P12 ditambah P-8 per 10, kita hitung dulu P12 ditambah P-8 kita suatu jikin aja 12 12 kurang 1 10 12 kurang 2 12 kurang 1 11 12 kurang 2 10 12 kurang 3 9 12 min K ditambah ya, 10 X jadi 10 kali 12 120 jadi tadi sekali lagi PX itu ya, rumusnya adalah X-1 kali X-2 kali X-3 kali X-3 ditambah 10 X ditambah 10 X jadi kita subsistikan 12 12 kurang 1 10 12 kurang 2 eh, 12 kurang 1 11 12 kurang 2 10 12 kurang 3 9 12 kurang K ditambah 10 kali 12 120 kemudian P-8 P-8 kita subsistikan X-nya jadi P-8 P-1 P-9 P-8 P-2 P-10 P-8 P-3 P-11 ditambah 10 dikali P-8 P-80 jadi kita perhatikan dari sini 10 kali 9 kali 10 kali 11 dikali Min K kalau ditambah dengan Min 9 kali Min 10 kali Min 11 ditambah Min K itu adalah 9 kali 10 kali 11 K sedangkan di sini adalah Min 9 kali 10 kali 11 K artinya apa? kedua bilangan tadi kalau jumlahkan sama dengan 0 120 ditambah Min 80 adalah 40 kita perolah kita perolah jadi 12 kali 9 12 kali 11 kali 10 kali 9 kemudian Min 11 kali Min 10 kali Min 9 kali Min 8 positif ya yaitu 11 kali 10 kali 9 kali 8 ditambah 40 jadi 120 ditambah Min 80 maka oleh karena itu P12 tambah P-8 per 10 adalah jadi 11 jadi 11 kali 11 kali 10 kali 9 kali 20 kali 40 dibagi 10 yaitu kita perolah 10 dibagi 10 ya 1 kita perolah 11 kali 9 kali 20 40 dibagi 10 4 jadi kita perolah sama dengan 1984 jadi jawabannya adalah 1984 oke demikian tadi kita telah menyelesaikan pembahasan tentang teori masisat dan teori masisat dan teori masisat dan teori masisat dan teori masisat yang sudah saya share di bahan ajar ilenikmat insensia pekalungan ya yang saya akan tunjukkan ikut ini ini adalah soal dengan material jabat dengan sumaterinya adalah teori masisat dan teori masisat jadi ada sekitar berapa soal disini sekitar 4 2 soal semua soal-soal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep ya konsep-konsep polinom dan teorema sisa juga teorema faktor oke dibikin saja pertemuan kita kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh